Oke selamat malam ya Orderannya telat banget nih Soalnya dapetnya sore ya Di transfernya sore Ini untuk pak siapa ya Saya lupa di Banyuwangi kalau gak salah ya Kemarin sudah order buat Toyota Vios Kemarin memang dia Pesan 4300, kata dia Terlalu kuning Dia mau yang warna putih, nah kali ini dia Order bolamnya saja, saya kasih harga murah ya Karena ya Buat spare part lah hitung-hitung ya Yang kuningnya itu buat musim hujan di tahun depan Musim kering, musim panas Pake putih memang lebih ajib Saya juga ngomong apa adanya HID atau LED warna putih Itu ajib Anda jalan di jalan tol atau jalan yang Lurus, ada marka jalan Kesorot warna putih, semua nyala Warna putih, tapi kalau Disorot warna kuning Tidak mantul, tidak reflect ya Jadi makanya Putih dan kuning itu mempunyai Karakter sinar masing-masing Nah Beliau order lagi Satu set dan saya videokan Nanti mungkin Sebelum dikirim ya Kita juga tes nyala Jadi ini bawah klam ya Saya ulang keunggulannya Solonoidnya ini Solonoidnya ini Dari Apa? Almonium ya Dari almonium jadi Bebas Kendala Oblak Aslinya adalah Oblak segini saja Ya dia tidak bakal Melebihi Oblaknya Makin lama Tidak makin parah Maksudnya Soalnya ini terbuat dari Almonium ya Gesekannya ya Udah segitu-segitu Ya tidak mungkin seret Tidak mungkin Seperti yang terbuat dari plastik Makin oblak Jarak main ini besar nih bro Ya Jauh dekatnya besar Ya High Low-nya Ini 1 cm disini Di jalan sih Lumayan gitu ya Dan jangan lupa Kalibrasi ininya Ya Harus sejajar Saya sih Sebelum dikirim Saya sih sejajarin Tapi namanya barang dikirim ya Kita tidak tahu Di perjalanan Kena koplak-koplak Dibanting Apa segala macam Oleh ekspedisi ya Ya kita maklumilah ya Mereka juga kerja Mungkin kerja jenuh ya Capek Barang banting-banting Nah makanya setelah sampai Kalibrasi ulang Dan keunggulan bolam ini Bisa diputar bro Jadi Ininya jangan taruh di arah jam 6 nih Tiangnya Putar ya Nah taruh di samping Atau taruh di mana Di arah jam 7 atau jam 8 Atau arah jam 4 atau jam 5 ya Seperti ini Ya di samping Jangan taruh di tengah Seperti ini jangan Samping ya Samping Nah ini Anda Mesti ngecek sendiri Gimana Apa bukan ngecek sendiri Trial dan error Ya Enaknya bagaimana Seperti itu Ya ini juga sama Nanti kita tes nyala Oblaknya ya Memang segini saja Dari pabrik Oblaknya sebenarnya sedikit sekali nih Tuh sedikit sekali Kalau yang ini dari plastik Wow oblaknya udah kayak Udah kayak Udah kayak lubang janda ya Udah kayak lubang janda nih Kita Ngomong agak pikiran kotor Tapi enggak lah ya Kita harus sopan Jadi Maksud saya adalah Oblaknya parah Kalau ini oblaknya Presisi lah Istilahnya ya Pernya pun keras Jadi Waktu ditarik Waktu dilepas Cepat baliknya Tidak sampai 1 detik lah ini Ya Cepat parnya Jadi parnya enggak lemah Coba Anda lihat yang plastik Parnya lemah Memang masing-masing punya kelemahan Kelebihan Kelebihan ini Yang saya sebutkan tadi Ya ini bisa di Bisa diputar Jadi jangan di arah jam 6 Gini bro Salah ya Putar ke samping Ya Supaya tidak menghalangi sinar Nah Tipe Boholam ini Sebenarnya Saya cuma punya 2 Putih kuning dan putih Ya Mau yang 3000 Kelvin Mau yang berapa Macem-macem Kelvin Saya enggak punya Karena ini memang Jujur terus terang Boholam Stok lama bro Stok lama ya Stok tahun 2008 2009 Ya Sekarang sudah 2020 Jadi sudah Berapa tuh 10 tahun ya 2008 2020 Sudah 10 tahun lebih ya 12 tahun bro Ini Boholam stok lama Kita mau pesan ke pabrik lagi Juga pabrik Sudah enggak produksi Karena sekarang Karena jujur terus terang Ini bro Barangnya Almonium semua CNC Yang sekarang-sekarang Plastik Ya Anda tahu sendiri Plastik dengan aluminium Boxit Mahal ini Gitu ya Oh ini aluminium loh Semua Badannya aluminium nih Enggak ada yang namanya plastik Ya Ini semua aluminium Ini keramik Ini aluminium semua Ya Semua aluminium Ini aluminium Anda lihat Kalau yang sekarang-sekarang Murah plastik Ya Anda ngertilah Kenapa Zaman sekarang Semua barangnya plastik ya Bukan Bukan aluminium Sama seperti Anda Sama seperti Anda beli pompa Merk Sanyo Dulu tutupnya itu adalah Besi putih loh Sekarang Anda beli Sanyo yang baru Harganya udah mahal Tutupnya plastik bro Kaget gak loh Sanyo ya Tahu kan Pompa air Sanyo Pompa air Sanyo tuh yang warna putih Dulunya semua badannya full Bodinya Bodinya Almonium ya Besi Sekarang tutupnya itu plastik loh Harga udah Sanyo nya mahal Jutaan Plastik Kaget gak Ya sama seperti ini Ini masih full aluminium Zaman dulu Sekarang udah gak produksi bos Yang aluminium begini Mahal Jadi pada Pakai bodinya plastik Semuanya plastik Lebih murah Ringan Ini berat Ya Ini Almonium Ada besinya di dalam Kumparannya Solonoidnya Makanya Pairnya kenceng Naringnya juga harus kenceng Makanya pas ini Kalau di-hike TAK Bunyinya kenceng banget Ya Tuh Pas dilepas pun Tutup 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 Ya Jadi ini bolam H4 High low Jauh dekat Nah dia sebenarnya ya Saya buka lagi Dia itu ada dua versi Ya Versi bukaan ini Ini di bawah Sama versi bukaan ini Di atas Ya tuh Lihat gak Ini bolam sama Makanya ini punya dua versi Kalau kita berdirikan di sini Ya Kita berdirikan di sini Yang satu Lobang ini Di bawah Yang satu Lobangnya di atas Tuh Kelihatan gak Ya Kelihatan Ini lubang ininya Di bawah Itu lubangnya di atas Ya Kenapa begitu Pabrikan memang waktu itu Nyediakan dua Dua macam Nah Saya ngomong apa adanya ya Mobil-mobil tertentu Ada yang cocok pakai ini Ada yang cocok pakai ini Gitu ya Nah Kenapa saya bilang Kurang cocok pakai ini Ini Bocornya banyak bro Jadi silaunya lebih banyak Ya Saya ngomong apa adanya Ini silaunya lebih banyak Tapi Bolam ini High beamnya lebih bagus Ya High beam lebih bagus Tapi low beamnya banyak bocor Cut offnya Agak berantakan Tipe ini Tapi ada di mobil tertentu Pakai ini lebih bagus Dibandingkan tipe yang itu Ya Makanya mobil Anda Apa Konsultasikanlah ke saya Selama stoknya ada Kita bisa berikan Ya Ini juga sama Almonium juga Presisi Semua Cuman dia beda Di payung cut offnya Ini payung cut offnya Agak gede Ini payung cut offnya Agak ramping Ya Dia versi di bawah Itu versi di atas Ya Seperti itu Jadi perbedaannya Jadi ini Videonya saya buat malam Untuk Karena Orderannya Terima transfernya Udah kesorean Mau gak mau saya malam Saya review juga Besok tinggal kirim ya Ini bola MH4 Nanti kita tes nyala Kita break in kan juga Jadi videonya ada Oke Kita tes jalan juga Ya break in In rain Segala macem Sekalian mengecek Bahwa barang yang dikirimkan Nyala Mungkin ada orang yang bosen Nonton video saya Seperti ini Saya dibilang Banyak cincong Banyak ngomong Banyak bacot Banyak-banyak apa ya Gak usah ditonton lah ya Tapi kalau yang merasa Berguna Terpakai Video saya Ya silahkan Follow Like Subscribe Kalau tidak Ya gak ada masalah Saya gak keberatan kok Karena Daripada saya Video-videokan begini Terus Kirim ke customer-nya Terus dibuang Lebih banyak saya uploadkan ke YouTube Kan gitu ya Buat konten juga Jadi YouTube saya Penuh dengan video ya Jadi memang saya Sebenarnya sih Dari dulu juga Saya juga sudah Video-videokan Cuman Ya saya buang Saya buang Tapi saya pikir sekarang Saya upload ke YouTube Jadi saya kadang-kadang Dibilang banyak cincong Dibilang banyak bacot Banyak ngomong Jadi Ya begitulah Apa yang udah ngomongin lagi ya Oh iya Satu hal lagi Soket Ya ada yang komplain Soket Nah soket ini memang Aslinya begini Karena model lama Kalau soket-soket yang model baru Model gepeng Jadi kalau Anda terimanya begini Dengan kabel setnya beda Tinggal gunting saja Ya tinggal gunting Potong sambung Sendiri Tidak ada masalah Ya Tinggal potong Sambung gunting sendiri Tidak ada masalah Karena Soket zaman dulu Dengan soket zaman sekarang Berbeda Jadi karena ini kan Saya udah bilang Boah lam stok lama 2008 2006 2007 Kalau gak salah Ya Tahun jebot Sekarang sudah tahun 2020 Ya soketnya beda Dengan kabelnya Makanya saya udah ngomong Boah lam ini adalah Stok lama Mungkin ada Yang jual di online Ya di Bukalapak Tokopedia Mungkin ada jenis Boah lam ini Yang masih bahannya Full besi Solenoidnya Semua Bisa juga Sudah langka Saya gak tahu Saya juga gak ngecek-ngecek Saya juga stok Udah gak banyak Jadi kalau udah habis Ya sudah Goodbye Buat yang mau beli lagi Udah gak ada Saya juga gak Mau import lagi Gak masuk bro Harganya Mahal Dolarnya udah tinggi Yang ongkos ekspedisi Segala macem Tetek bengek Duit mati disitu Jadi Zaman sekarang Mainnya hit and run lah Ya karena udah larinya Led, laser Segala macem Ya kita Masih ada stok-stok lama Ya kita jual-jualin lah Ya Jadi Kabel set saya Sudah stok baru Kabel relay setnya Tapi kalau bolang Kan masih yang lama Saya udah bilang Soketnya berbeda Ya gunting saja Gak ada masalah ya Anda boleh gunting Kabel ini Kabel Untuk jauh dekatnya Anda tidak boleh gunting Kabel ini Ya Kabel H balas Lampu Anda tidak boleh gunting Kalau Anda gunting Dia nembak Ya Kesetrum nanti Anda Tidak boleh Tapi kalau kabel ini Boleh Karena ini cuma DC 12 Buat menggerakkan Solenoidnya Naik turun Itu ya Sekarang yang sebelahnya Satunya lagi Kita on kan juga Itu ya Jadi tadi yang ini Udah lewat nih 25 menitan Kita coba lagi Yang sebelah ya Jadi apa yang perlu Saya ngomongin lagi Apa saya ulang-ulang Saya lupa Ya jadi ini Barang stok lama Solenoidnya Masih dari Aluminium Semua bahannya Full besi CNC Ya produk Zaman sekarang Adalah produk Yang udah memakai Plastik Ya ininya plastik Sekalipun Anda Beli merek Osram Yang terkenal Dia dari plastik Bro Bukan dari Aluminium Bukan dari Aluminium Bukan dari Bigi boksit Mahal ya Jadi saya udah bilang Produk barang Buatan Cina Awal-awal itu bagus Makin kesini Makin kesini Makin bikin Bukan makin bagus Tapi makin murah Ini saya ngomong Apa adanya Bukan hanya berlaku Di lampu Barang-barang lain Seperti itu Makanya kalau Anda suka Barang Cina Baru keluar Belilah yang pertama Contohnya Penyedot debu Robot penyedot debu Anda tahu Beli yang pertama Mahal Memang Setelah keluar Kedua Ketiga Kempat Murah Harganya Setengahnya Setengahnya lagi Setengahnya lagi Motornya nanti Udah dari Bukan brushless Rodanya Giginya Segala macam Udah bukan dari besi Biginya dari plastik Seperti itulah Servo-servonya Nanti bukan dari Metal lagi Tapi dari plastik Jadi ini barang Pesenan dari customer Orderan lampunya saja Warnanya putih Kemarin dia sudah order 4300 Karena dia bilang Terlalu kuning Saya akan Ngetesin Nanti kita kirim Oke Terima kasih